Dekan-dekan media yang saya hormati, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan informasi mengenai sejumlah kegiatan tingkat ini yang akan diikuti dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia mulai tanggal 26 Oktober sampai 4 November 2021. Sebagai mana yang baru saja kami laporkan kepada Bapak Presiden pada hari ini. Dekan-dekan media yang saya hormati, mulai besok 26 Oktober sampai 28 Oktober. Presiden Republik Indonesia akan menghadiri KTT ke-38 dan 39 ASEAN serta KTT-KTT terkait lainnya. Ini adalah KTT pertama di bawah Keketuaan Brunei Darussalam. KTT ke-38 akan diselenggarakan back-to-back dengan KTT ke-39 dan seluruh rangkaian acara akan dilakukan secara virtual. Indonesia akan menjadi koordinator kerjasama kemitraan ASEAN-US. Dengan demikian, di dalam pertemuan ASEAN-US, Presiden akan diberikan kesempatan pertama bicara membacakan summary laporan dari ASEAN. Presiden juga akan memimpin pertemuan BIM-MEAGA. Dan untuk keseluruhan rangkaian acara, jumlah pertemuan yang akan dihadiri Presiden adalah 13 pertemuan. Selain itu, Bapak Presiden juga akan menyampaikan pidato kunci pada ASEAN Business and Investment Summit ABIS dengan tema Prioritas ASEAN Dalam Kenormalan Baru Secara Virtual. Jadi itu adalah acara Bapak Presiden untuk 3 hari mulai 26 sampai 28 Oktober. Kegiatan KTT ke-2 yang akan dilakukan Bapak Presiden adalah KTT G20 di Roma tanggal 30-31 Oktober. KTT G20 ini sangat penting bagi Indonesia karena Bapak Presiden akan menerima keketuaan G20 dari Italia untuk setahun ke depan. Setelah terima akan dilakukan di hari kedua KTT, yaitu di tanggal 31 Oktober, sementara keketuaan Indonesia atau Presidensi Indonesia sendiri akan dimulai 1 Desember 2021. Pada KTT G20 di Roma, Presiden akan menyampaikan pandangan untuk tiga agenda utama, yaitu Global Economy and Global Health, Climate Change and Environment, dan Sustainable Development. Selain itu, Bapak Presiden juga diundang secara khusus untuk menjadi pembicara pada side event yang berjudul Supporting SMEs and Women-Owned Businesses to Bonch Bad. Bapak Presiden rencananya akan berada di dalam side event itu bersama dengan Ratu Maksima, Perdana Menteri Italia, dan Kanselir Angela Merkel. dan akan berdiskusi mengenai upaya dan kebijakan untuk mendukung UMKM yang dimiliki oleh pebisnis perempuan. Di sela-sela pertemuan G20, Presiden direncanakan juga akan melakukan beberapa pertemuan bilateral. Terdapat cukup banyak permintaan bilateral. Saat ini, kami sedang terus mencocokkan waktu yang tepat, baik bagi Presiden maupun dari pemimpin lainnya untuk dapat melakukan pertemuan bilateral. KTT G20 ini akan menghasilkan G20 Leaders Declaration yang berisi komitmen bersama negara-negara G20 dalam memupayakan pemulihan global dari pandemi dan krisis ekonomi saat ini. Dan juga penguatan kerjasama G20 di berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan, pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan iklim, ketenaga kerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Deklarasi ini sampai saat ini masih terus dinegosiasikan. KTT berikutnya adalah KTT Perubahan Iklim atau disebut COP26 World Leaders Summit yang akan diselenggarakan di Glasgow pada tanggal 1-2 November 2021. Pada KTT ini, diperkirakan sekitar 120 kepala negara dan kepala pemerintahan akan hadir. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson secara langsung akan memimpin jalannya pertemuan. Teman-teman yang saya hormati, sebagai negara yang memiliki posisi penting dalam setiap diskusi perubahan iklim, Indonesia telah mengambil posisi lead by example dalam memajukan aksi iklim. KTT ini memiliki arti penting juga bagi Indonesia, di mana Indonesia akan tampil sebagai bagian dari solusi penanganan perubahan iklim dan berusaha menjembatani perbedaan yang akan dapat mendorong penguatan kerjasama internasional. Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan national statement-nya dan di dalam national statement tersebut, Indonesia sebagai inisiator dari Archipelagic and Island States Forum atau kita singkat AIS, akan, Bapak Presiden akan mengintroduce pernyataan bersama negara-negara kepulauan dan pulau kecil yang tergabung di dalam AIS tersebut. Jadi deklarasi AIS ini akan diintroduce oleh Bapak Presiden di dalam national statement Indonesia dalam COP26. Rekan-rekan, pada COP26 nanti juga akan terdapat pavilion Indonesia yang dikelola oleh Kementerian LHK. Dan pavilion ini akan menunjukkan berbagai pencapaian dan peluang kerjasama yang ditawarkan Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Dan Presiden Republik Indonesia sebagaimana di dalam KTT G20 direncanakan juga akan melakukan beberapa pertemuan bilateral yang sampai saat ini masih terus dibahas dan dicocokkan waktunya. Teman-teman yang saya hormati, setelah dari Glasgow, Bapak Presiden akan meneruskan perjalanan ke Abu Dhabi dan Dubai. Dan ini adalah kunjungan bilateral pertama Presiden Republik Indonesia selama pandemi. Selama berkunjung, Presiden Republik Indonesia akan melakukan pertemuan dengan Crown Prince Muhammad bin Zayed atau MBZ di Abu Dhabi. Selain itu, Bapak Presiden juga akan melakukan pertemuan dengan ruler Dubai, yaitu Muhammad bin Rashid atau MPR di Dubai. Bapak Presiden juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha bisnis yang berada di UAE. Dan Bapak Presiden juga direncanakan akan mengunjungi pavilion Indonesia pada Dubai Expo. Saat ini, berbagai kerjasama, baik pada level government to government atau G2G maupun business to business, B2B, masih terus dibahas dan dinegosiasikan untuk dapat dijadikan hasil dari kunjungan Bapak Presiden ke Dubai dan ke Abu Dhabi. Demikian, teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai rencana kehadiran dan partisipasi Bapak Presiden terhadap beberapa KTT, tiga KTT, yaitu ASEAN, G20, dan COP26 dan satu tambahan kunjungan bilateral ke Uni Emirat Arab. Sebagai penutup, teman-teman, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pada pagi hari ini, Bapak Presiden telah menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar negara sahabat, yaitu Norwegia, Selandia Baru, Jerman, Timor Leste, Bahrain, Ukraina, Portugal, Hongaria, Nigeria. Dan setelah menerima surat-surat kepercayaan dari duta besar asing, Presiden Republik Indonesia juga melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Kazakhstan merangkap Tajikistan, Arab Saudi, Sri Lanka merangkap Maladewa, Yunani, Kuwait, Spanyol merangkap UNWTO, Slovakia, Bahrain, Jordania merangkap Palestina, Perancis merangkap Andorra, Monaco, dan UNESCO, Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados, dan Federasi St. Gates dan Nevis, Australia, Timor-Leste, dan tiga duta besar wakil tetap Republik Indonesia masing-masing untuk perserikatan bangsa-bangsa dan organisasi internasional di New York dan International Seabed Authority, kemudian perutusan tetap RI di Genewa, WTO, dan juga organisasi internasional lainnya yang berbasis di Genewa, dan wakil tetap Republik Indonesia untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.